Halo assalamualaikum selamat datang di teknisi otosel Oke teman-teman kali ini kita akan mempelajari cara membedakan mana IC power CPU dan MMC ya IC power itu ya kalau di handphone itu bentuknya seperti ini ya bentuknya kecil seperti ini dan dipastikan untuk CPU untuk IC power CPU dan MMC itu selalu berdekatan ya teman-teman selalu berdekatan ya seperti ini dan itu ada kodenya ya kalau untuk IC power itu kodenya PM PM 6329 atau PMI scan-scan itu kodenya ya dan kalau untuk CPU itu tandanya ya kodenya itu namanya ada spectrum kemudian ada MTK ke MediaTek ya kemudian ada Qualcomm ya dan untuk MMC ini karena sini ada kodenya seperti Skyhick Skynik Samsung ya dan lain-lainnya dan bentuknya besar ya MMC ini bentuknya besar seperti ini CPU juga besar dan IC power kecil dikelilingi oleh komponen-komponen besar ya seperti ini ya IC power itu selalu dikelilingi oleh komponen-komponen besar seperti ini ya ada lilitan kemudian ada kapasitor ya teman-teman ya oke pokoknya Anda cara membedakannya gampang sekali teman-teman ini IC power bentuknya kecil kemudian CPU itu pasti besar dan MMC itu pasti hasilnya besar ya dan kalau CPU itu bacaannya kodenya spectrum kemudian ada MediaTek kemudian ada Qualcomm itu dipastikan CPU ya dan kemudian MMC itu bentuknya besar seperti ini kodenya dia ada Skynik Skyhick ada Samsung ya KMKQ ya ya jadi seperti itu ya teman-teman dan ah yang lain lagi kita lihat mesinnya yang lain kalau kita untuk disini nah ini teman-teman ini bisa anda lihat ya ini ini dipastikan ini IC power karena dikelilingi oleh lilitan lilitan ya komponen ya dan ini nih kalau kita lihat ini ini CPU dan ini MMC ya kenapa ya kita lihat karena kodenya tadi kita berbesar ya Nah ini anda nampak ya ini Qualcomm dipastikan ini CPU ya dan ini seperti saya bilang tadi yang seperti saya bilang tadi ini 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 Skyhick ya Skynik ya kodenya ya anda lihat ini CPU ini ini MMC dan ini IC power dikelilingnya oleh ini ya oke kita lihat lagi ada juga eh seperti ini ada juga ya teman-teman ya mpon Android yang seperti ini jadi ini mana CPU mana MMC ya kalau dia cuma dua seperti ini dipastikan IC powernya bergabung dengan CPU ya ini CPU dan ini MMC kita lihat ya teman-teman nah ini kita berbesar ini ini spectrum ya ini CPU ini MMC IC powernya tidak ada ya tidak ada ya berarti ini CPU nya power bergabung dengan IC power teman-teman oke seperti itu ya gampang sekali cara membedakannya kalau anda sudah tahu cara membedakan suatu komponen suatu komponen suatu IC maka anda akan sangat gampang sekali dalam mengerjakan suatu handphone ya dan satu lagi perlu anda ingat ya kita cari lagi mesin yang lainnya seperti ini ya ya ini ini nah ini kalau tiga dia selalu berdekatannya nah ini ini dipastikan ini IC power kemudian ini kita lihat nah ini kita berbesar nah ini apa ya teman-teman ya nah ini ini MMC ya kodenya dia ada KMF ya nah dia kalau Qualcomm itu CPU atau Mediatek nah kemudian ada spectrum itu CPU dan ini tidak ada ya berarti ini MMC dan ini CPU nya sudah dibuka ya teman-teman dan satu lagi kita lihat ya seperti ini nah ini ada dua IC ya dua IC dan dipastikan satu IC powernya ini menyatu dengan IC CPU ya teman-teman ini kita lihat ya seperti ini yang berbesar oke ini nah nampak ya ini oke ini nampak teman-teman bisa dekatkan lagi ini spectrum ya berarti spectrum ini adalah CPU dan ini MMC sky hit ya ya dan ini si powernya tidak ada ya berarti IC power menyatu disini dan syarat yang yang lainnya itu seperti ini sama semua teman-teman oke dan jangan lupa bahwa IC power itu bekerja di IC power itu bekerja di 0 sampai 20 mili ampere ya dan CPU itu bekerja di 20 sampai dengan 40 mili ampere ya dan MMC bekerja di 40 sampai 60 dan lebih ya set nah MMC bekerja ya oke teman-teman terima kasih telah menonton nah.. 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 nah..